Masih di video seri metode penelitian kualitatif Kali ini kita akan membincangkan tentang topik selanjutnya Yaitu objek dan subjek dalam penelitian kualitatif Nah ketika kita berbicara soal objek dan subjek Maka dua hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam sebuah penelitian Maupun di dalam proposal ataupun laporan penelitian dalam bentuk tugas akhir Seperti skripsi, desertasi maupun tesis maupun tulisan-tulisan di jurnal Maka kita akan menemukan apa yang dimaksud dengan objek dan subjek Dua kata ini merujuk pada pertanyaan apa Pertanyaan apa yang menjadi identifikasi masalah penelitian Namun sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada orang lain Jika video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Kembali ketika kita berbicara tentang objek dan subjek penelitian Dua kata ini seringkali menjadi bahan pertanyaan yang paling mendasar dari penelitian kualitatif yang dilakukan Bahkan realitasnya pertanyaan tentang apa itu objek penelitian dan apa itu subjek penelitian Adalah pertanyaan yang paling sering muncul dalam ujian-ujian akhir tugas mahasiswa Contohnya skripsi Dosen penguji seringkali bertanya Jelaskan objek dan subjek penelitian ini Namun terkadang seringkali pula mahasiswa bingung untuk menjawab pertanyaan dan membedakan Apa yang dimaksud dengan objek maupun apa yang dirujuk dengan subjek Karena keduanya baik objek maupun subjek itu merujuk kepada sesuatu ataupun apa yang sama Jadi bisa jadi ketika ditanya tentang objek dan subjek Mahasiswa kadang kebingungan Apakah fokus masalah yang muncul di dalam penelitian itu menjadi sebuah objek ataupun subjek Atau sumber dari fokus masalah yang diteliti itu menjadi subjek penelitian Karena ia ibarat uang logam Satu sisi tidak bisa dipakai tanpa sisi yang lain Nah untuk menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara objek dan subjek Kita akan memulainya dari pembahasan tentang definisi objek dan subjek itu sendiri Sebagai sebuah kata mengapa Karena visualisasi saat ini itu telah dijelaskan dalam video sebelumnya yang berjudul identifikasi masalah Bahwa objek dan subjek dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif Diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bukan apa Nah bagaimana mengapa ini terjadi Itu semuanya dilihat dari berlakunya objek dan subjek yang akan diteliti Karena sebuah penelitian itu tidak sekadar menjadi pertanyaan mengapa Tidak sekadar untuk dijawab dalam sebuah penelitian Tetapi kata mengapa menjadi latar belakang ataupun argumen penting dalam sebuah proposal penelitian Dan untuk menjelaskan kepentingan argumen dalam proposal penelitian Maupun hasil penelitian dalam bentuk skripsi sebagai contoh Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa itu objek dan subjek dalam penelitian ini Sehingga kita bisa menjelaskan dengan detail Mengapa penelitian ini penting dilakukan Mengapa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain Karena seperti yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya Kata mengapa itu merupakan sebuah argumentasi Argumentasi yang muncul Sebagai motif peneliti untuk melakukan penelitian Atau sebuah alasan yang harus juga Dijelaskan secara detail di dalam latar belakang proposal penelitian Bahkan kata mengapa Kepentingannya itu harus jelas ada di dalam Pembahasan bab pendahuluan Yaitu latar belakang dalam tugas akhir Seperti skripsi Karena disinilah peneliti Mengungkapkan argumen-argumen maupun alasan-alasannya Terhadap objek dan subjek Yang diteliti Sehingga Kepentingannya Bukan menurut sekadar peneliti saja Tetapi orang lain Dalam hal ini Pembaca hasil penelitian kita Para penguji Tugas akhir Para dosen pembimbing Atau orang umum sekalipun Bisa memahami bahwa Ini memiliki nilai penting Untuk diteliti Nah Sebelum kita membedakan Apa itu objek dan subjek Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu Definisi dari objek penelitian Objek penelitian Dapat didefinisikan Sebagai Fokus masalah Ataupun Sasaran penelitian Dari fenomena Atau realitas Yang akan diteliti Silahkan dipahami Sekali lagi Bahwa Objek penelitian Adalah Fokus masalah Di dalam Contoh Kita akan melihat Tiga contoh Representasi Identitas orang Sunda Dalam film animasi raya Maka Fokus Dari Masalah Yang merupakan Objek penelitian Topik ini adalah Representasi Identitas Orang Sunda Kemudian Yang kedua Wacana Pengarus Utamaan Perempuan Dalam Pemberitaan Pada Hari Kartini Di media online Detik.com Kompas.com Dan Republika .co.id Maka Fokus Masalahnya Yang menjadi Objek penelitian Pada topik ini Adalah Wacana Pengarus Utamaan Perempuan Bagaimana Dengan contoh Topik yang ketiga Model Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kota Bandung Di akun Instagram Ad Halo Bandung Apa Yang menjadi Fokus Masalah Sebagai Objek Penelitian Ini Ya Yang menjadi Objek Dalam topik Ketiga Ini adalah Model Komunikasi Pembangunan Coba Perhatikan Sekali Lagi Tiga Topik Yang Muncul Sebagai Contoh Dalam Visualisasi Saat Ini Masing-masing Yang Diberi Warna Kuning Adalah Objek Penelitian Sesuai Dengan Topik Nah Ketika kita Berbicara Tentang Objek Penelitian Ketika kita Membincangkan Tentang Bagaimana Menentukan Objek Penelitian Maka Ada Kriteria Dari Objek Penelitian Yang Harus Dipenuhi Yaitu Jelas Yang Kedua Spesifik Yang Ketiga Terukur Yang Keempat Realistis Dan Yang Kelima Terjadi Jelas Dalam Pengertian Objek Memiliki Definisi Atau Konsep Yang Dapat Dijelaskan Serta Memiliki Sandaran Sumbernya Artinya Ketika kita Melihat Sebuah Objek Penelitian Kita Memahami Ada Konsep Konsep Definisi Yang Bisa Menjelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Representasi Identitas Begitu Juga Ketika Kita Berbicara Spesifik Bahwa Objek Penelitian Itu Harus Memiliki Kriteria Yang Khusus Fenomenanya Bukannya Dan Sebaiknya Hal-hal Yang Bersifat Umum Dan Multitapsir Apalagi Kalau Objeknya Terlalu Banyak Dalam Sebuah Subjek Penelitian Sehingga Penelitian Ini Menjadi Tidak Fokus Maka Fokuslah Pada Satu Objek Penelitian Yang Diteliti Karena Dia harus Terukur Dia Menjelaskan Sebuah Ukuran Yang Pasti Dari Kategori Kategori Yang Berdasarkan Data Dari Informan Maupun Sumber Yang Dihasilkan Ketika Turun Kelapangan Harus Ada Ukuran Ukuran Yang Jelas Yang Bisa Sesuai Dengan Objek Yang Dimaksud Dalam Penelitian Ini Selanjutnya Adalah Realistis Bermakna Bahwa Objek Penelitian Adalah Sesuatu Yang Dapat Dilakukan Terlihat Jelas Baik Itu Berdasarkan Observasi Baik Itu Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan Di Lapangan Catatan Catatan Lapangan Mengorek Sumber Sumber Dokumentasi Membaca Sumber Sumber Pustaka Dia Bersifat Realistis Yang Kelima Adalah Terjadi Bahwa Objek Penelitian Benar-benar Dapat Ditemukan Dalam Penelitian Maupun Observasi Penelitian Nah Kriteria Ini Menjadi Menjadi Salah Satu Hal Yang Harus Dipertimbangkan Bagi Seorang Peneliti Ketika Dia Menentukan Fenomena Realitas Kasus Atau Tampilan Sosial Budaya Manuskrip Yang Menjadi Fokus Masalah Penelitiannya Jangan Sampai Meskipun Subjeknya Jelas Terhadap Fokus Masalah Ataupun Objek Tetapi Dia Tidak Realistis Meneliti Tentang Perbandingan Pelaksanaan Etika Jurnalisme Di Indonesia Inggris Amerika Jerman Dan Afrika Itu adalah Penelitian Dengan Topik Yang Bagus Objeknya Juga Ada Jelas Tertera Begitu Juga Dengan Subjeknya Ada Tetapi Realistiskah Untuk Melakukan Penelitian Tersebut Oleh Karena Itu Ketika Kita Berbicara Tentang Kriteria Objek Maka Kita Harus Mempertimbangkan Hal-hal Yang Lain Baik Itu Dari Sisi Waktu Pengerjaan Penelitian Sumber Biaya Dalam Pengerjaan Penelitian Cara Mengumpulkan Data Data Penelitian Penentuan Terhadap Informan Sumber Penelitian Pengolahan Data Setelah Informasi Dikumpulkan Dari Sumber Dan Hal-hal Lain Yang Bisa Mempengaruhi Ketika Kita Fokus Pada Sebuah Masalah Contoh Tadi Yang menyebutkan Beberapa Negara Adalah Penelitian Yang Bagus Tapi Mungkinkah Secara Pendanaan Secara Waktu Seorang Peneliti Bisa Melakukan Hal Tersebut Maka Diperlukan Banyak Hal Untuk Memastikan Semua Objek Yang Dipilih Maupun Subjek Yang Dipilih Adalah Bisa Dilakukan Karena Itu Sebelum Kita Pahami Kita Kembali Lagi Kedalam Definisi Selanjutnya Yaitu Subjek Penelitian Subjek Penelitian Dapat Didefinisikan Sebagai Sumber-sumber Informasi Yang Berasal Atau Merujuk Pada Fokus Masalah Atau Sasaran Penelitian Dari Fenomena Atau Realitas Yang Akan Diteliti Sehingga Patut Digarisbawahi Bahwa Subjek Penelitian Adalah Sumber Informasi Rujukan Terhadap Fokus Masalah Kembali Kepada Tiga Contoh Yang Telah Dijelaskan Dalam Pembahasan Objek Penelitian Kita Akan Berbicara Representasi Identitas Orang Sunda Dalam Film Animasi Raya Apa Yang Menjadi Objeknya Ya Tentu Representasi Identitas Orang Sunda Seperti Yang Telah Disebutkan Bagaimana Dengan Subjeknya Subjek Dalam Topik Yang Pertama Adalah Film Animasi Raya Yang Kedua Apa Objeknya Yaitu Wacana Pengarus Utamaan Perempuan Subjeknya Adalah Pemberitaan Pada Hari Kartini Di Media Online Detik.com Kompas Dan Republika Artinya Dengan Dua Contoh Ini Sudah Menjelaskan Bahwa Representasi Identitas Orang Sunda Dalam Film Animasi Raya Merupakan Satu Kesatuan Yang Menjelaskan Objek Dan Subjek Yang Secara Tegas Menghubungkan Satu Dengan Yang Lainnya Kita Tidak Bisa Meneliti Representasi Identitas Orang Sunda Titik Sampai Disitu Karena Itu Hanya Sekedar Objek Bagaimana Representasi Identitas Itu Berlaku Dan Beroperasi Maka Kita Harus Melihat Sumbernya Di Topik Pertama Sumber Yang Bisa Menjadi Informan Yang Digali Datanya Untuk Melihat Aktivitas Atau Operasi Representasi Identitas Orang Sunda Adalah Film Animasi Raya Begitu Juga Dengan Yang Kedua Bahwa Wacana Pengarus Utamaan Perempuan Itu Adalah Objek Penelitian Yang Akan Diteliti Dalam Subjek Penelitian Berupa Pemberitaan Pemberitaan Di Media Online Seperti Detik Kompas 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 Dan Republika Ko ID Lalu Bagaimana Dengan Subjek Yang Ada Dalam Topik Ketiga Ya Dalam Topik Ketiga Subjeknya Adalah Pemerintah Kota Bandung Di Akun Instagram Ad Halo Bandung Dari Contoh Contoh Yang Telah Disebutkan Jelas Bahwa Saat Ini Kita Sudah Bisa Memahami Perbedaan Antara Objek Dan Subjek Penelitian Dan Sekali Lagi Patut Ditekankan Bahwa Keduanya Baik Objek Maupun Subjek Itu Terhubung Saling Kait Mengait Tidak Bisa Dilepaskan Fokus Masalah Memerlukan Bahan Sumber Informan Tempat Masalah Itu Beroperasi Karena Itu Kita Kembali Lagi Menjelaskan Menjelaskan Tentang Kriteria Ketika Tadi Sudah Dijelaskan Kriteria Objek Penelitian Sekarang Kita Akan Masuk Dalam Kriteria Subjek Penelitian Pertama Adalah Sumber Kedua Spesifik Yang Ketiga Dapat Dibuktikan Yang Keempat Realistis Dan Yang Kelima Terjadi Bahwa Sumber Dalam Arti Subjek Merupakan Pusat Data Dari Penelitian Yang Dilakukan Dia Bisa Berupa Informan Dalam Hal Ini Manusia Bisa Berupa Benda Bisa Berupa Manuskrip Bisa Berupa Non Benda Seperti Perilaku Perilaku Kebudayaan Dan Bisa Berupa Dokumen Pustaka Dan Apa Saja Yang Kedua Sumber Itu Harus Spesifik Dia Memiliki Keunikan Dalam Arti Tempat Beroperasinya Objek Penelitian Itu Sesuatu Yang Menunjukkan Fenomena Realitas Ataupun Kasus Yang Khusus Kemudian Subjek Penelitian Itu Dapat Dibuktikan Dia Dapat Ditemukan Dia Dapat Dilihat Dapat Dipegang Dapat Ditunjukkan Bahwa Inilah Tempat Data Itu Berhasal Tentu Dia Harus Realistis Kemudian Subjek Penelitian Itu Terjadi Bagaimana Kita Akan Meneliti Tentang Pengarus Utamaan Perempuan Sementara Beritanya Belum Dipublikasikan Karena Ketika Hanya Draf Berita Ia Tidak Menjadi Sebuah Subjek Penelitian Karena Draf Berita Yang Disunting Oleh Redaktur Setelah Mendapat Laporan Dari Wartawan Di Lapangan Dia Hanya Menjadi Draf Belum Tentu Penyuntingan Itu Yang Muncul Dalam Sebuah Kolom Ataupun Halaman Koran Sehingga Dia harus Realistis Dan Terjadi Nah Ketika kita Berbicara Tentang Objek Dan Subjek Ini Adalah Contoh Dari Jurnal Yang Saya Terbitkan Di El Harakah Tahun 2016 Tentang Amplifikasi Islam Dalam Mem Mengajak Nikah KKUA Kenapa Bagi saya Penelitian Ini Penting Karena Visualisasi Mem Tentang Ajakan Menikah Menjadi Sebuah Fenomena Ataupun Realitas Teks Yang Banyak Memunculkan Budaya Menarik Kebiasaan Kebiasaan Mengikat Sesuatu Antara Laki-laki Dan Perempuan Tetapi Menjadi Hal-hal Yang Bersifat Satir Bahwa Ada Nilai-nilai Yang Muncul Di Dalam Mem Ini Tidak Sekedar Visualisasi Seorang Laki-laki Mengajak Menikah Perempuan Atau Sebaliknya Seorang Perempuan Mengajak Menikah Ke Laki-laki Tetapi Ada Kata-kata Yang Muncul Ada Nilai-nilai Yang Hadir Dari Sekadar Visualisasi Tersebut Bahwa Subjeknya Adalah Semua Mem Di Media Sosial Terkait Topik Mengajak Menikah Yang Muncul Dengan Berbagai Versi Tetapi Tetap Secara Standar Itu Sama Laki-laki Mengajak Perempuan Untuk Menikah Tetapi Perempuannya Punya Alasan Dan Laki-lakinya Memberikan Jawaban Begitu Juga Sebaliknya Perempuan Mengajak Laki-laki Menikah Laki-lakinya Yang Punya Alasan Dan Perempuannya Akan Memberikan Jawaban Itu Bahkan Temuan Di Lapangan Pada Waktu Awal Observasi Saya Menemukan Ada Perkembangan Visualisasi Dari Mem Tidak Hanya Sekedar Dua Pasangan Ini Saja Yang Menjadi Fusat Dari Satir Mem Mengajak Menikah Tetapi Muncul Penambahan Penambahan Tokoh Lain Dan Mem Ini Menjadi Perbincangan Netizen Di Media Media Sosial Objek Yang Menjadi Fokus Masalah Dalam Mem Ini Adalah Tentang Nilai-nilai Dalam Konteks Sosial Budaya Betul Ini Adalah Visualisasi Yang Bersifat Satir Tetapi Saya Melihat Ada Nilai Personal Di Dalam Visualisasi Ini Ada Nilai Keluarga Dalam Visualisasi Ini Ada Nilai Material Spiritual Bahkan Moral Dan Juga Pendidikan Yang Muncul Dalam Mem Ini Sehingga Dengan Contoh Ini Kita Sudah Jelas Pembedaan Antara Subjek Dan Objek Subjek Adalah Mem Objeknya Adalah Nilai Oleh Karena Itu Kita Pahami Kembali Bahwa Objek Dan Subjek Dalam Penelitian Kualitatif Merupakan Inti Dari Proposal Atau Penelitian Yang Dilakukan Kita Pahami Bahwa Objek Dan Subjek Dalam Penelitian Adalah Fokus Yang Menjadi Inti Dari Sebuah Penelitian Yang Akan Dilakukan Keduanya Menjadi Titik Awal Dari Sebuah Penelitian Penjelasan Sederhana Yang Telah Anda Saksikan Setidaknya Menjadi Sebuah Panduan Untuk Membedakan Mana Itu Objek Dan Mana Itu Subjek Penelitian Karena Itu Kita Akan Pahami Kembali Dan Secara Praktik Silahkan Tulis Di kolom Komentar Dan Menyebutkan Subjek Maupun Objek Dari Penelitian Anda Oke Sampai Berjumpa Di Seri Video Metode Penelitian Kualitatif Lainnya Sampai 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 Sampai